Tanjung Jabung Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang mulai melakukan distribusi logistik TPS, pemilihan serentak tahun 2020. Dalam tahap awal, empat kecamatan terjauh menjadi sasaran penyaluran logistik Pilkada Serentak 2020. 5 Desember 2020 siang, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, pendistribusian logistik TPS Pilkada Serentak tahun 2020 mulai dilakukan. Dalam hal ini, Tanjung Jabung Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang telah melakukan penyaluran logistik. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis menjelaskan, penyaluran logistik Pilkada Serentak tahun 2020 untuk tahap awal difokuskan pada empat kecamatan terjauh, diantaranya kecamatan Sadu, Berbak, Mendahara, dan kecamatan Nipah Panjang. Didahulukannya penyaluran logistik keempat kecamatan tersebut berdasarkan hasil koordinasi dan saran dari pihak Polres Tanjung Jabung Timur, yang mana di beberapa tempat tersebut membutuhkan transportasi air dalam mendistribusikan logistik. Untuk pendistribusian logistik pada 6 Desember disalurkan ke kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Guala Jambi, dan kecamatan Mendahara Ulu. Sedangkan untuk tanggal 7 Desember logistik disalurkan ke kecamatan Muara Sabak Barat, Geragai, dan kecamatan Dendang. Hari ini KPU Kabupaten Tanjung Timur ini mendistribusikan logistik untuk pemilihan serentak tahun 2020. Untuk hari ini ada di empat kecamatan, ya ini kecamatan Sadu, kemudian kecamatan Berbak, Nipah Panjang, dan kecamatan Mendahara. Nah, alasan daripada didistribusikan yang empat kecamatan ini terlebih dahulu tentu hasil daripada koordinasi dan saran masukan dari pihak Polres selaku yang mengamankan distribusi logistik ini secara melekat adalah karena itu adalah empat kecamatan terjauh, yang mana di beberapa tempat itu menggunakan moda transportasi air. Jadi kita menginginkan logistik dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis. Nah, kita semua berharap mudah-mudahan pemilihan serentak di Tanjung Jabung Timur berlangsung aman, lancar pendidikan logistiknya, dan sukses dalam pelaksanaannya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur AKB PDD Nur Hidayatullah menegaskan, dalam mendukung dan menyukseskan pendistribusian logistik, pihak Polres menugaskan masing-masing empat anggota untuk tiap kecamatan, dalam melakukan pengawalan dan pengamanan, dan akan terus berlanjut hingga batas akhir pendistribusian logistik. Baik, jadi kami sudah bekerja sama dengan rekan-rekan di KPU. Untuk pelaksanaan hari ini, ada empat kecamatan yang terjauh, yang menjadi sasaran pendistribusian logistik. Kami sudah melakukan pengawalan, ada masing-masing kecamatan itu, ada empat anggota yang akan mengawal kendaraan menuju ke kecamatan. Nah, kemudian, ini akan terus berlanjut sampai dengan selesainya jadwal, yaitu pada tanggal 7 nanti. Rama Admiral Jek TV melaporkan.